Siapa yang tak merinding jika bertemu hewan yang satu ini? Wajar saja jika ada orang yang sampai dibuat jungkir balik dan pontang panting seperti ini, gara-gara kelakuannya. Dalam tayangan video kita kali ini akan memperlihatkan berbagai aksi ular saat membuat ular lucu dan menegangkan. Terima kasih telah menonton! Yang ada pada unggahan kami sebelumnya. Anda dapat melihat linknya pada bagian deskripsi video ini. Sebelum nonton video sampai akhir sebaiknya lihat dulu ke arah bawah dan sekitar Anda. Karena bisa jadi ada ular di sela-sela meja dan kursi tempat duduk Anda saat ini. Sekarang kita mulai video pertama. Video ini memperlihatkan seorang anak yang baru saja masuk ke dalam warung. Saat hendak berbaring anak ini melihat sesuatu bergerak di bagian atas. Benar saja ternyata ada seekor ular yang bermain petak umpet dengan tikus. Dalam tayangan ini terlihat ular yang sedang bertugas mengejar si tikus. Setelah merasa lelah dan pegal-pegal mengejar si tikus. Sekarang bergantian ular yang berusaha mencari tempat persembunyian paling aman. Tapi seaman-amannya tempat ini bagi ular, tentu saja tidak ada kata aman bagi pemilik warung ini. Terlebih lagi, si ular malah bersembunyi di balik barang-barang dagangannya. Terbayang sedikit saja telat keluar, sudah pasti ular ini akan melompat ke wajahnya. Mari kita pantau beberapa ular lain yang masih berkeliaran. Lihatlah, seekor ular berukuran besar yang berada di tangga rumah ini. Terdengar juga pemilik rumah baru saja membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Dengan santainya, pemilik rumah setapak demi setapak mulai menaiki anak tangga. Sontak saja, ia kaget ketika melihat keberadaan ular ini. Namun bukannya mengambil barang, pria ini malah mengambil HP dan berusaha memotonya. Merasa kurang puas, pria ini ingin mendapatkan foto ular yang lebih estetik, lebih dekat, dan close up. Tak terima fotonya akan dijadikan WA story dan instastory, si ular pun langsung berusaha menyerang untuk menghentikan sesi pemotretan. Jika barusan kami lihat, Anda tersenyum dan menertawakan si ular. Sebaiknya Anda lanjutkan nonton beberapa video berikut ini. Sehingga Anda tidak lagi meremehkan mereka. Karena sebagai King Cobra atau si Raja Ular, tertawa Anda adalah ejekan serius bagi mereka. Terlihat ada tiga wanita yang sedang berjalan di dalam sebuah kantor. Tiba-tiba wanita ini langsung dilompati si ular seperti dalam tayangan yang baru saja Anda lihat. Berpindah ke tempat lainnya. Apakah Anda melihat ular King Cobra yang sedang merayap dalam lingkaran merah ini? Selang beberapa detik kemudian ada dua orang yang keluar dari dalam rumah. Karena tak menyadari ada ular yang tengah melintas. Anak ini turun dan melangkah begitu saja. Bahkan sedikit lagi ia pun nyaris menginjak kepala si ular. Tak mau semakin diinjak-injak, King Cobra berusaha terlihat kuat. Hal ini tentu saja demi mengembalikan citranya di depan mata Anda. Ia langsung berbalik arah dan berusaha menyerang. Beruntung sang ibu dengan si Yaga langsung saja menarik anaknya ini. Perhatikan apa yang masuk secara bersamaan dengan pria yang baru saja datang. Ia pun sama sekali tak menyadari kakinya sudah dari awal masuk terus diikuti oleh ular ini. Beruntung sekali jiwa kompetitif sang ibu tidak mau kalah dari ibu yang ada pada video sebelum ini. Terbukti dengan sengat cekatan ia pun langsung berdiri dan menjauhkan anak-anaknya. Perhatikan 5 orang para subscriber setia YouTube channel ini. 5 orang ini juga mengantakan rugi sekali kalau ada orang yang belum mensubscribe YouTube channel ini. Terdengar mereka sedang membahas video ular yang sudah mereka tonton sebelumnya. Namun percakapan mendadak terhenti ketika salah satu orang berdiri dan berbalik arah. Kaget bukan kepalang ketika ia melihat ada ular hitam putih sudah tepat berada di depan kakinya. Lihatlah nyaris saja wanita ini dipatuk oleh si ular yang tiba-tiba nongol di atas tanamannya. Begitu juga dengan si ular yang nyaris dipatuk mesin gergaji ini. Perhatikan seorang wanita di depan minimarket yang sedang seru-serunya nonton video terbaru dari channel ini. Di sudut pandang lain perhatikan lingkaran merah ini nampak ada ular yang berusaha menyelinap di sela-sela toko. Begitu bahagia dirinya ketika melihat channel ini kembali aktif dan tidak vakum lagi. Saking bahagianya ia bahkan tidak lagi menyadari ada ular yang melewatinya. Merasa sedikit geli-geli di bagian kaki, ia terkejut melihat ular yang ada di video channel ini benar-benar nyata berada di depan dirinya. Secara spontan dan antusias, ia menceritakan kepada semua orang yang ada di tempat ini. Kalau YouTube channel ini sudah aktif kembali. Kalau Anda mengira perkarangan rumah adalah tempat yang aman, sebaiknya Anda berpikir ulang tentang hal itu. Karena Anda bisa melihatnya sendiri dalam tayangan video kali ini. Inilah bukti kalau ular bisa berada di mana? Termasuk ada di dekat Anda saat ini. Dari jutaan orang yang menonton video ini, saya yakin Anda juga punya cerita dan pengalaman tentang ular. Sebaiknya tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Dengan senang hati kami akan membaca dan membalasnya satu persatu. Terima kasih telah menonton video ini. Sekarang kita lihat tiga video terakhir. Terima kasih telah menonton video ini. 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 Terima kasih telah menonton video ini.